Bagaimana kondisi terkini para pengungsi? Kita segera bergabung dengan Dipo Nur Bahagia langsung dari posko pengungsian GORS WC Apura Kelungkung, Bali, Dipo. Bagaimana kondisi para pengungsi di sana? Bagaimana kondisi para pengungsi? Ini kurang lebih ada 112 pos pengungsian dan diisi oleh kurang lebih 22.000 jiwa. Artinya untuk jumlah pos pengungsian ini memang sudah mulai berkurang dikarenakan memang beberapa pos pengungsian ini sudah mulai disatukan untuk mempermudah distribusi bantuan yang diberikan kepada para pengungsi. Untuk di GORS WC Apura tercatat kurang lebih ada 3.341 pengungsi dan jumlah ini juga sudah berkurang sekitar 500 jiwa dikarenakan beberapa pengungsi sudah dipindahkan ke pengungsian-pengungsian lainnya. Untuk saat ini aktivitas di dalam GORS WC Apura masih berjalan seperti biasa namun sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah tadi pagi, Menteri Perhubungan Budi Karisumadi secara langsung mengunjungi GORS WC Apura yang merupakan pos induk dari pos pengungsian yang ada di Kabupaten Kelungkung dan langsung ditirma oleh Wakil Bupati Kabupaten Kelungkung. Dan tadi didampingi oleh Wakil Bupati Kabupaten Kelungkung Budi Karisumadi mengunjungi beberapa titik yang ada di GORS WC Apura. Beberapa diantaranya ialah ruang logistik, kemudian berinteraksi langsung dengan para pengungsi menuju dapur umum dan juga pos pelayanan kesehatan. Kementerian Perhubungan memberikan sejumlah bantuan. Tercatat ada 35 ton bantuan berupa logistik, kemudian Kementerian Perhubungan pun memberikan 5 armada bus damri yang dapat digunakan bagi para pengungsi untuk beraktivitas jika mereka ini hendak beraktivitas keluar dari GORS WC Apura. Menteri Perhubungan pun sudah menyiapkan sejumlah rekayasa pengoperasian bandara jika memang benar-benar nantinya Gunung Agung ini akan erupsi. Setelah itu Budi Karisumadi memang langsung bertolak menuju bandara Gusti Ngurah Rai, Bali untuk kembali ke ibu kota menghadiri rapat terbatas yang dihadiri Presiden Jokowi Dodo di Istana Negara. Lofi, kembali kembali di studio. Baik, terima kasih Dipo Nur Bahagia melaporkan langsung dari poskopongusi yang dari Kelungkung Bali.